Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk memberikan sedekah dan makanan kepada para biksu yang telah menempuh perjalanan ribuan kilometer. Tradisi kuno ini menjadi salah satu ritual penting jelang Waisak yang bermakna saling berbagi. Melatih diri mereka, mental mereka yang dilatih. Melatih dalam hal apa? Mereka melatih kesabaran. Coba kita bayangkan mereka berjalan begitu panjang sehari minimal 25 kilonya. Terima, terima, terima. Kelelahan seolah terbayar. Ucapan semangat mewarnai kedatangan rombongan 32 biksu tudong yang memasuki kota Magelang selasa petang. Sambutan kian meriah saat rombongan melintasi Gapura. Tahannya umat Buddha, warga lintas agama juga ikut antusias menyambut kedatangan rombongan. Setibanya di kelenteng Lyonghokbyo, satu persatu biksu menjalani ritual pembasuhan kaki. Perjalanan panjang para biksu asal Thailand ini akan ditutup dengan perayaan Waisak di Candi Borobudur 4 Juni mendatang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Terima, 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 terima.